Pemirsa masa kampanye terbuka dimanfaatkan seluruh kader Partai Perindo untuk menggalang dukungan masyarakat. Melalui berbagai program andalannya, seluruh caleg Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak merangkul masyarakat untuk memenangkan pemilu 2024 mendata. Caleg Partai Perindo DPR RI dari Dapil 1, Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi menemui puluhan pengemudi becak motor di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pengemudi becak motor yang biasa beroperasi di stasiun kereta api Pasar 7 Tembung ini diberikan tenda becak agar penumpang semakin nyaman saat menggunakan transportasi tersebut. Tenda becak ini tentu sangat bermanfaat karena apabila cuaca panas maupun hujan itu tentunya bisa melindungi penumpangnya dari sengatan matahari maupun dari hujan. Sementara itu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Caleg DPR RI Dapil, Jawa Barat 2, Abdul Khalid Hamad menemui masyarakat di Kampung Muara, Desa Kopo, Kecamatan Kuta, Waringin. Selain menampung aspirasi masyarakat, Partai Perindo juga memaparkan visi misinya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal yang kami sampaikan termasuk juga menyampaikan apa yang menjadi kesulitan dan harapan dari masyarakat. Caleg Partai Perindo juga tak luput mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD agar masyarakat memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.